Selamat pagi ya! Meski sudah dibuka untuk pengunjung selama sepekan terakhir, namun arena bermain di salah satu mall di Balikpapan, masih tampak sepi saat akhir pekan. Meski banyak pengelola telah menerapkan protokol kesehatan di arena bermain, seperti membatasi jumlah pengunjung, membersihkan arena bermain yang baru selesai digunakan, namun belum banyak masyarakat yang datang. Nah jadi kita menerapkan, kita ada standar operasional juga, kacuan kita di Dinas Kesehatan, WIAHO, atau dari pemerintah daerah. Jadi intinya tim gugus tugas itu ada aturan yang harus kita penuhi. Jadi yang pertama adalah memang customer yang akan bermain di tempat kita wajib menggunakan masker, harus mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer yang kita sudah siapkan, terus bisa menjaga garam. Untuk mainan-mainan yang sifatnya kontak fisik, itu memang harus kita batasi hanya dengan satu orang. Jadi ada beberapa mesin yang ada kontak fisik dengan teman sepermainan itu hanya kita perbolehkan satu orang. Terus untuk game-game yang tidak bisa kita batasi, tetap harus digunakan hanya satu orang. Jadi kita batasi dengan tanda silang. Antusiasi masyarakat seperti apa Pak? Karena ini baru pertama, jadi kita masih belum melihat antusiasi seperti apa. Harapan kami sih, lebih baik di depan. Pengelola arena bermain berharap kondisi ini dapat kembali normal sebelum adanya pandemi COVID-19 agar mereka bisa bertahan. Di sekitar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!